Bertempat di auditorium Gedung Komisi Pemberatasan Korupsi, diskusi publik terkait reklamasi berlangsung selasa lalu. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menganggap proyek reklamasi di pantai utara Jakarta masih menyisakan problem sosial. Tadi kalau kasus Jakarta, memang salah satu yang kita minta dirubah di dokumen lingkungannya untuk diubah adalah dia harus menjelaskan rencana manfaatnya apa. Rencana sistem integrasi sosialnya bagaimana? Itu bagian yang nanti dia harus isi dan harus perbaiki. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti juga turut mengkritisi pembangunan tata kelola Jakarta yang dianggap semakin memperburuk dampak reklamasi. Kalau kita orang lingkungan hidup nih Pak, dengan semua pembangunan Jakarta ini, terutama tata kelola air, kita sih bilang Jakarta banjir ya tidak aneh. memang the way it's designed and constructed right now adalah it's a flood-in program. Sungai diluruskan, semua kan di dasar diluruskan, ditanggul, jadi air tidak kemana-mana. Kenceng dari hulu ke hilir. Nah di pinggir direklamasi. Jadi air dipercepat turun ke bawah, pantainya dijauhin. Sebagai representasi pemerintah pusat, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki wawenang untuk memberikan izin lokasi dan izin berjalannya proyek reklamasi. Namun izin tersebut baru dapat diberikan setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan rekomendasi analisa mengenai dampak lingkungan atau amdal yang komprehensif. Tidak hanya Jakarta, saat ini ada 37 lokasi reklamasi yang akan dikembangkan di seluruh Indonesia. Sebanyak 17 titik telah berlangsung proyeknya. Sementara itu 20 lainnya masih dalam perencanaan. 37 titik reklamasi ini tersebar di 24 provinsi di Indonesia. Syarifah Rahma, Fergie Mage, melaporkan untuk NET.